Hai semua Assalamualaikum ketemu lagi dengan aku di channel youtube Dapur Asa Nah kali ini aku bikin cemilan ya ini cocok sekali buat isian toples nanti lebaran tahun ini ya dan ini bahannya cukup simple cuma kulit pangsit dan biji wijen dan untuk bikinnya ini gampang banget buat temen-temen yang penasaran yuk simak videonya hingga selesai ya nah ini untuk bahan-bahannya aku siapkan beberapa kulit pangsit ini ada satu butir telur dan biji wijen ya bahannya simple cuma ini aja selanjutnya untuk caranya kita siapkan kulit pangsit disini aku bagi menjadi empat bagian terlebih dahulu ya seperti ini selanjutnya disini aku mau potong kembali diagonal ya seperti ini ya temen-temen Nah ini kita lakukan hingga selesai seperti ini lanjut disini udah aku siapkan air putih sebagai perekatnya aja untuk caranya pertama kita ambil satu lembar kulit pangsit kita olesi dengan air seperti ini lanjut ini kita gulung aja oh iya buat temen-temen yang baru gabung yang baru nemuin channel aku selamat datang ya terima kasih udah klik video ini jangan lupa like dan subscribe ya terima kasih nah selanjutnya ini kita gulung hingga semua kulit pangsitnya selesai nah ini yang udah jadi ya untuk kulit pangsitnya udah aku gulung semuanya hasilnya segini banyak selanjutnya disini aku siapkan satu butir telur terlebih dahulu ya temen-temen ini aku kocok lepas seperti ini kalau mau boleh ditambahkan sejumput garam dan lada bubuk ya optional aja selanjutnya disini udah aku siapkan biji wijennya nah untuk caranya seperti ini temen-temen ini kita celupkan ke kocokan telur seperti ini lanjut ini kita masukkan ke wijen yang udah disiapkan dan ini kita balurkan seperti ini hingga rata nah seperti ini ya selanjutnya ini aku sisikan terlebih dahulu nah ini kita lakukan hingga semua kulit pangsitnya terbalur dengan telur dan biji wijen ya dan ini hasilnya ya temen-temen ini masih sebagian aja belum aku selesaikan semuanya ini aku mau goreng goreng terlebih dahulu ya biar tidak ngerempel selanjutnya disini aku siapkan minyak goreng secukupnya ini aku panaskan terlebih dahulu kemudian disini aku mau tambahkan gula pasir ya secukupnya temen-temen boleh tambahkan satu hingga dua sendok makan ini kita aduk rata seperti ini nah kenapa tujuannya diberi gula pasir ya agar nanti untuk kulit pangsitnya ini berasa manis ya karena untuk kulit pangsit itu kan hambar tidak ada rasanya jadi ini nanti ada gurih dan manis seperti itu maksud dan tujuan diberi gula pasir nah ini kita goreng secukupnya aja jangan terlalu banyak ya kita gunakan api sedang aja nah ini kita goreng seperti ini ya temen-temen apinya sedang dan jangan lupa sering dibolak-balik seperti ini biar nanti matangnya merata selanjutnya ini kita goreng hingga berwarna kecoklatan hingga garing nah kalau jika dirasa udah matang seperti ini tandanya udah matang dan ini siap diangkat dan tiriskan selanjutnya disini kita bersihkan dahulu ya biji wijen yang rontok dari minyak goreng ya sebelum yang kita gunakan lagi untuk menggoreng dan ini kita goreng kembali untuk sisanya dan ini kita lakukan hal yang sama hingga kulit pangsitnya tergoreng semua dan ini hasilnya ya temen-temen ini masih sebagian aja masih sepertiga bagian dari yang aku buat tadi ya ini wanginya aroma biji wijennya bener-bener harum nah kalau udah dingin selanjutnya ini segera kita masukkan ke dalam toples yang kedap udara selain itu ini cocok sekali buat ide jualan loh temen-temen nah gimana temen-temen ini cocok sekali buat isian toples lebaran kita tahun ini dan untuk rasanya ini ini bener-bener enak manis gurih pokoknya recommended banget buat temen-temen yang bingung mau diisi apa toplesnya nanti lebaran ya ini cuma dari kulit pangsit aja dan telur serta biji wijen bisa menghasilkan cemilan seenak ini nah sekian dulu video dari aku semoga bermanfaat dan menginspirasi ya jangan lupa like dan subscribe serta aktifkan tombol lonceng notifikasi agar temen-temen tidak ketinggalan video terbaru dari aku aku ucapkan terima kasih mohon maaf jika ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi di video aku berikutnya bye bye